musik 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 waktunya kuliner malam dan gue lagi ngidam sesuatu yang berbau asap yang buri-buri manis apa itu ayam bakar kelasan so welcome to national culinary heritage foodvangers see ya ya brad foodvangers sekarang gue sering berada di depan ayam bakar kelasan sanjaya ini tapanya udah terkenal banget sudah legend ya sudah gak usah lama-lama gue udah mulai ngiler langsung order aja tapi sebelum order nih kumpul gak kumpul banget linknya ada di deskripsi ya oke mari kita kemau musik 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 foodvangers makanannya sudah jari wow banyak banget ya gue dikasih pecah ikan nila harganya Rp17.000 wow sangat sekali dan ini gue juga mesen ini mesen ayam bakar 1 ekor harganya Rp55.000 wow sangat mengganaskan ya dan ini ada tahu bakar tempe bakar ati bakar terus ada terus ada pete petenya harganya Rp8.000 atau bakarnya itu per tahunnya harganya Rp5.000 tempe bakarnya per tempe Rp4.000 ati bakarnya per atinya itu Rp7.000 dan seperti biasa ceru harganya Rp5.000 ah puker dan gue udah masin nasi harganya Rp7.000 yaudah tapi sebelum gue Cia terimakasih bagi sosial subscribe dan mendukung channel ini bagi yang belum cocol tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tinggalkan dengan kuliner-kuliner-kulinernya itu karena ini dan jangan lupa lu sosial merinya ya oke mari kita doa oke gue mau nyobain original originalnya original testnya dulu oke ini ya wah segede itu ya wah bentar iya ini dia segede muka saya iya wuh ini puas banget ini puas iya ini gak pake tenaga ya gravitasi bekerja wey tuh 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 wuh 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 langsung aja kita iya ayo brey wuh 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 ada rasa smoky nya juga dan bumbunya ini banyak sekali ada sedikit rasa kuat tapi gak terlalu overmelding ya hmm hmm dan ini dagingnya tebal-tebal juicy tebal-tebal lempul kayak gak usah pake tenaga langsung embut banget hmm sekarang gue mau nyobain ini nih tau nya nih enak oke kita buka dulu wah oke kita kudok-kudok dulu tuh biar liat ya makan lagi-lagi kita ciee lah iyo brey hmm 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 coba deh coba deh biar sang tau itu gak butuh gigi untuk ngegigitnya tapi hmm 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 rasa manisnya juga dapet apalagi ditambah rasa smoky nya juga menambahkan sesuatu yang sempurna hmm hmm sekarang gue mau nyobain tempe nya tempe nya seperti ini bentuk ya boleh liat ya hmm 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 rasa dari tempe nya itu gulit banget abis itu ditambahkan dengan manis seperti biasa bumbu bakar nya itu gak nama-nama eh mau nyobain hati nya hmm hmm wow hmm 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 sekali digigit langsung ancur ya wow sekarang gue mau memakai nasi iya ini dia kasih nasi hati tau yang tadi nah ini banyak dapat banyak oke kita udah kurut dulu ya dan gue mau kasih sambel dan disini adalah sambel nya wah itu dia buat pencet ya hmm wow wow kental sekali yaudah yaudah kita langsung lumirin aja ya kita langsung lumirin aja oke kita udak-udak dulu kita bongkar-bongkar dulu ya wah ini dia abis itu kita mau buka petai nya langsung aja kita cia yuk cia yuk cia yuk hmm 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 nama saya sudah mulai buka kawasan Sanjaya ini tahun 1993 saya pertama buka itu kan di ula kapal ya dari Jakarta kebeneran saya juga di Jakarta juga belum permanen KTP nggak punya saya akhirnya pindah ke situ ke tempat ula kapal ketemu sama orang kaki lima yang martabah gitu kan begitu martabah boleh dagang boleh siapkan saya udah berangkat yang saya gempeti tadi hari itu nggak dagang wah gimana nih tuh nggak lapor sama siapa nih kan gitu kan sebelahnya ada tukang rokok mau dagang apa nih mau dagang ayam bakar sama nasi loh lapor sama siapa sama ini sama tukang martabah tapi tukang martabah kok malah nggak hari ini malah nggak itu nggak dagang wah nggak bisa ada orang dari Madura satu pak waktu itu saya dipanggil mas masih muda baru-baru anak ke-2001 mas kenapa itu saya mau dagang kok nggak boleh ketinggian yang nggak boleh siapa tukang rokok dagang dia juga dagang di pikir jalan kok muncul orang lain nggak boleh dagang gitu dagang gitu saya akhirnya buka Alhamdulillah besoknya udah mulai itu saya bawa 10 kita tambah 15 habis masih suruh-suruh habis 25 habis juga 35 habis terus nggak lama sampai 50 tahun baru 150 nggak lama kita maju-maju kita sewa tempat terus beli lagi beli lagi sampai sekarang ini yang terakhir beli yang di Nusantara Bekasi ini pindah ke sini tahun 94 terus 95 beli ini nggak lama ada kerusuhan tahun 99 nah disitu berhenti sebentar orang nggak bisa usah apa-apa habis semua itu minyak udah nggak ada sembahku udah kosong kan penjaraan kalau lama-lama ngerintis lagi buku saya buka lagi tahun 3 bulan 4-6 bulan nah itu nggak lama kembali lagi normal lagi sabtu minggu tanggal merah kan saya udah 300 lebih saya buka jam 8 pagi sampai jam setengah 10 malam kadang-kadang ngikuti pesanan kadang-kadang pesan mau jalan-jalan tur gitu jam 6 siap gitu aja jam 6 pagi itu berapa 250 malah banyak malah saya suka karena pak karyawan turun semua uang rokoknya juga kita ngasih kan gitu karena kita setiap hari ini tuh hari biasa tuh 200 lah gitu kalau ntar dilihat tuh ada pesanan yang wah ini wah ini suara apa kalau pesanan yang dari nambah jadakan itu dari orang-orang hija tuh wah kan ada 500 ada 400 300 yang paling banyak itu kalau tahun baru tahun baru Natalan seribu saya sewain mobil saya nggak mau saya sewain mobil itu alhamdulillah gitu nah krucek grab terus sama shopee oh membantu yang ada membantu untuk tabungan kita yang gini pemuteran itu belanjaan jadi selalu begitu gue udah banyak kalau mau kesini disini alamatnya linknya gue tahu di di deskripsi kalau mau nonton ini gue makan-makan kayak gini di sini videonya kalau belum terus habis dulu oke siap lagi ini sekarang gue mau ngapain gue lupa ngasih tahu kalau disini lalapanya itu lalapanya lih hih 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 hanya duduk bisa disuduk wah udah buka wah panas 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 cabainya juga cabainya itu kita uduk-uduk ya ini gue takutnya sama cabainya nih ini satu dulu ya lanjut kita siap yuk 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 hmm 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 panas hmm oh iya ini bisa membantu ku gak ya siap yuk wah coba 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 sih yaudah ayo bro hmm hmm enggak benar-benar hmm tapi tambah-benar yaudah udah udah langsung ini batin aja ya ceng hmm 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 journey dari gua lapar sampe gua dipuasin bener-bener puas ya sampe kekenyangan wow henefix pasti baik rasanya itu enak enak banget ada tempenya tahunya tahu tempenya dulu ya siap yuk bro hmm 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 sekarang tempenya wah sama cabai hmm 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 ah ah wailah wena ah gue mau bayar foodpangers makan udah abis semoga dukungan di imperdus renyang mulut gue sudah belepotan waktunya gue pamit kumpul gak kumpul makan rasau teknik amal ketengan selera nusantara adalah pilihan utama selamat terus ya terus bangga mau jadi Indonesia bye bye perutku kenyang malam ini foodpangers waktunya kuliner malam dan gue lagi ngidam sesuatu yang gurih-gurih yang manis-manis dan yang berbau asap apa itu ayam kalasan agak mikir sebentar foodpangers sekarang ku sedang berada di depan ayam bakar kalen ayam bakar kalasan foodpangers sekarang ku sedang berada di depan ayam bakar sanjaya ayam bakar kaleng-kaleng kaleng-kaleng ayam bakar kaleng-kaleng ayam bakar kaleng-kaleng ayam bakar kaleng-kaleng Terima kasih.